Berkali-kali saksi dan tersangka kematian Wayan Myrna Salihin diperiksa kepolisian Polda Metro Jaya dan berkali-kali pula rekonstruksi kematian Myrna dilakukan di Cafe Olivier. Tapi entah mengapa misteri kematian Myrna tidak juga terkuak. Apakah kepolisian mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus ini ataukah ada bukti baru yang ditemukan polisi sebagai pamungkas di pengadilan nanti. Jessica kembali melakukan rekonstruksi untuk mengungkap kematian Wayan Myrna yang terjadi di Cafe Olivier Januari lalu. Kali ini penyidik Polda Metro Jaya menggunakan dua versi proses rekonstruksi. Namun rekonstruksi yang dilakukan awal Februari lalu tersangka kematian Wayan Myrna menolak melakukan beberapa adekan rekonstruksi. Penyidik Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya melakukan dua versi rekonstruksi karena dianggap sesuai dengan fakta dan keterangan saksi. Dalam rekonstruksi versi Jessica yang dilakukan beberapa waktu lalu, Jessica melakukan 56 adekan. Sedangkan rekonstruksi versi penyelidikan melakukan 65 adekan. Dengan segan adekan tambahan hasil pemeriksaan dan rekaman CCTV. Jadi begini, rekonstruksi itu diatur dalam UHAP sebagai kelengkapan dalam berkas perkara yang nantinya menjadi bahan dalam proses penuntutan di sidang pengadilan. Jadi rekonstruksi bukan ngarang-ngarang. Nah rekonstruksi yang dilakukan berdasarkan sinkronisasi atas berbagai petunjuk, alat bukti, dan keterangan saksi yang berkesesuaian. Kemudian dibuatkan berita acara rekonstruksi. Dalam rekonstruksi kali ini, petugas menghadirkan dua rakan Wayan Mirna, yaitu Jessica dan Hani, serta Cindy, pelayan restoran Olivier. Lebih dari dua pekan, Jessica Kumala Wongso berada di balik curuji besi. Sang ibu, Imelda Wongso merindukan sosok Jessica. Selasa lalu, ia bersama kuasa hukum anaknya Yayat Supriyatna menyungguh tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang tewas akibat racun Sianida 6 Januari lalu. Imelda Wongso tidak memberikan komentar apapun. Ia hanya menunduk saat diserbu pertanyaan oleh wartawan. Kuasa hukum Jessica mengatakan, kedatangannya bersama Imelda Wongso hanya untuk menyungguh Jessica. Yang ada di sini kan mamahnya sama bapak. Oh bentar, 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 bentar. Tentang aja, jawab, jawab. Pak, ini bawa apa aja Pak Rini ke polda untuk Jessica? Bawa makanan sama baju ganti lah ya. Makanan apa Pak? Ada makanan spesial? Enggak, enggak spesial. Kesukaan dia aja. Apa Pak? Nasi, itu sama sayuran. Di waktu yang sama, Ayah Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin kembali mendatangi polda Mitrujaya. Kedatangannya kali ini untuk menemui penyidik. Wah, enggak nanya sampai sejauh itu. Intinya saya cuman nanya ya. Mudah-mudahan bisa cepat nih, gitu. Sama pemeriksa, ya ini lagi proses. Menurutnya ini kurang apa lagi sih? Enggak ada kurang apa-apa ya. Berkasnya ke kejaksaan sedang di koreksi-koreksi. Tapi bagus juga dikasih ke kejaksaan kok? Ya bagus kok udah. Tapi kan polisi punya cara-caranya dia sendiri menjelaskannya kan. Seperti itu. Polisi punya waktu hingga 4 bulan ke depan untuk mengumpulkan barang bukti hingga berkas perkara selesai. Polisi mengaku masih akan memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat barang bukti hingga berkas perkara diterima jaksa penutup umum. Dua versi rekonstruksi yang telah dilakukan juga nantinya akan dibawa ke pengadilan. Tak hanya rekonstruksi dan pemeriksaan saksi. Untuk mengungkap kasus ini, Jessica Kumala Wongso juga diperiksa kejawaannya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pemeriksaan kejiwaan Jessica kali ini merupakan keempat kalinya. Pengacara Jessica menilai pemeriksaan kali ini terkesan dipaksakan karena Jessica sedang sakit. Ibu Jessica juga datang bersama pengacara Jessica. Namun seperti biasanya, ia tak pernah memberikan keterangan apapun. Pemeriksaan kejiwaan Jessica di ruang poli kejiwaan RSCM, tim penyidik ingin membuktikan bahwa kondisi kejiwaan Jessica dalam kasus kementerian Wayan Mirna Salehin dianggap penyidik tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk bukti petunjuk lainnya. Penguatan barang bukti kini tengah difokuskan penyidik. Kepolisian tengah melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Negeri. Penyidik menargetkan Pelimpahan Berkas Perkara Selesai atau B21 pada pekan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan MEC Media memberitakan.